Intro Selamat tembali di channel HariWare Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu Perkembangan teknologi yang kian canggih saat ini memang tidak bisa dipungkiri Beberapa teknologi saat ini mungkin merupakan perkembangan dari teknologi zaman dahulu yang sering digunakan dalam sehari-hari dan tentunya semakin mempermudah kehidupan kita sekarang Namun, tahukah kita bahwa teknologi canggih saat ini telah lama diprediksi oleh sejumlah seniman pada masa lalu? Sejumlah ilustrator dan futuris bahkan berhasil membuktikan benda-benda yang sangat mendekati dengan apa yang terjadi di tahun 2000-an Seperti misalnya barang elektronik yang digambarkan dalam karya mereka Dan inilah beberapa teknologi canggih yang ternyata telah diramalkan pada masa dahulu Sebelumnya, jika kamu beri channel ini, jangan lupa tekan subscribe agar tidak ketinggalan video misteri dunia terbaru dari kami Bantu channel ini agar terus berkembang dan memberikan manfaat untuk kita semua Smartwatch Episode Lisa's Wedding tahun 1995 dalam serial kartun The Simpsons Bercerita tentang Lisa Simpson yang akan menikah Pada episode itu, tunangan Lisa menelpon menggunakan jam tangannya Kemudian, 19 tahun setelah episode tersebut tayang Tepatnya pada tahun 2014, Samsung mengeluarkan gadget smartwatch Galaxy Gear seperti yang ada pada episode The Simpsons Apakah kita menyadari sesuatu mengenai prediksi seperti ini? Kacamata 3 Dimensi Kacamata 3 Dimensi Ini merupakan benda yang sangat familiar di zaman sekarang Apalagi jika bukan kemunculan teknologi virtual reality seperti Oculus Rift atau teknologi 3 dimensi Ternyata gambar mengenai kacamata canggih ini telah dibuat pada tahun 1963 untuk majalah live Di dalam majalah tersebut, penulis fiksi ilmiah ternama bernama Hugo Gansback Dianggap sebagai bapak fiksi ilmiah oleh beberapa orang Menggambar sebuah alat yang disebutkan dalam salah satu ceritanya Hugo menamai gawai tersebut sebagai kacamata TV Ide-nya berasal dari imajinasi liarnya yang membayangkan bahwa suatu hari Seorang dapat menonton televisi dari jarak dekat Sehingga ia bisa berinteraksi dengan layar Ruang Kelas Digital Ilustrasi Ruang Kelas Digital ini pertama kali dibuat pada tahun 1969 oleh Shigeru Komatsuzaki Untuk sebuah majalah Jepang, Komputopia Ilustrasi tersebut diberi judul The Rise of the Computerized School Yang menggambarkan imajinasi pelukis tentang kelas masa depan Kita dapat melihat bahwa sang guru muncul dalam sebuah layar transparan Dan setiap siswa memiliki komputer yang dimilikinya Semua tugas sekolah dilakukan melalui input di layar tersebut Guru digital tersebut meriksa kemajuan siswa secara otomatis Selain itu, kita dapat memperhatikan bagaimana robot tersebut menghukum siswa yang tidak taat aturan Dan pada zaman sekarang, banyak negara yang menerapkan penggunaan komputer dalam kelas Untuk kegiatan belajar mengajar Entah itu komputer jinjing atau laptop Ataupun PC, personal komputer Selain itu, pendidikan jarak jauh dan e-learning juga telah diterapkan di negara-negara maju Video Call Teknologi ini diprediksi oleh banyak penulis, futuris, dan ilustrator di masa lalu Yaitu bernama Video Call Ilustrasi mengenai Video Call dibuat pada tahun 1920 Kemiripan gambar dengan gawai atau ponsel pintar yang populer saat ini sangatlah akurat Dua wanita sedang duduk di sebuah kafe menikmati suasana sekitar sembari mengobrol bersama teman mereka di Skype Dan anehnya lagi, pada tahun 1926 Tesla juga meramalkan tentang Skype atau Skypey dan panggilan video Saat itu dia mengatakan di masa depan melalui televisi dan telpon Kita bisa saling bertatap muka walaupun terpisah jarak ratusan mil jauhnya Berkat jasanya tersebut, pada tahun 2013 Dibuatlah sebuah patung untuk mengenang Nikolates telah di San Francisco Uniknya, patung ini dapat memancarkan Wi-Fi gratis untuk semua orang sesuai dengan angan-angannya dulu Penyedot debu Kemudian pada tahun 1910 Jane Mart Kote dan tim ilustratornya memutuskan untuk membuat satu set ilustrasi bernama Enlan 2000 Pada tahun 2000 Semua ilustrasi dalam koleksi tersebut tampak kocak karena pada era itu Tidak mengetahui gerangan benda apa yang mereka lukis Tetapi ada satu barang benar-benar muncul di zaman sekarang Yaitu electric scrubbing atau penyedot debu elektronik Pada awal abad ini, dengan berkembangnya teknologi robotika Perusahaan mulai memproduksi robot yang mampu membersihkan rumah tanpa tenaga manusia Sejak dulu, peneliti selalu meramalkan bahwa kemajuan teknologi yang pesat bisa mengakibatkan pekerjaan manusia akan digantikan oleh teknologi Hal itu mulai terbukti ketika robot-robot mulai bermunculan dan melakukan pekerjaan manusia Seniman terdahulu sudah berimajinasi adanya mesin yang membantu pekerjaan rumah tangga Kini hal itu terwujud dengan adanya mesin cuci, robot maupun mesin pembersih otomatis lainnya Penerapan teknologi dalam berbagai aspek ditujukan untuk mempermudah hajat hidup orang banyak Karena terobosan ini menjanjikan hal yang praktis Karena itu, tidak dipungkiri jika berapa tahun ke depan Ada kemungkinan teknologi bisa lebih maju dibandingkan pada tahun sebelumnya Bagaimana merumua ditambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar-komentar di bawah Sebenarnya masih banyak hal yang belum melakukan kita bahas Tetap menikmati video selanjutnya Jangan lupa like tombol subscribe dan klik ikan lonceng yang berada sebelahnya Terima kasih sudah menonton di akhir video ini Kami doakan semoga sehat selalu Sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton